Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah sekalian kesempatan ini saya akan membuatkan SOP sekali dengan live thread ya ataupun live forecast untuk minggu depan sekalian saya menunjukkan bagaimana cara menggunakan SOP yang saya bagitahu pertama karena ini sudah air pekan tentu kita bermula dari bigly itu dia SOP nya kalau sudah kita marking di bigly hari Senin nanti open dan hari selasanya kita cukup marking zone ataupun buat part case atau marking zone lebih tepatnya di D1 saja seberikutnya sampai ke temprem lebih kecil jadi step by step nya nanti saya jelaskan ataupun langkah baiknya nanti teman-teman juga bisa kita naik ke temprem paling tinggi atau monthly dan tengok apa yang boleh terjadi nah disini disini kita hanya menandakan disini saya hanya menandakan namun candlestick masih sell ya kondisi masih sell semua pada rejection disini pertanda kita baca candlestick nya dulu ya ini mestinya di BBMA CSF dan ini re-entry batal ya re-entry batal disini nah tapi kita baca candlestick nya aja disini ini low support yang ini telah di-bricot ya telah di-bricot dan ini pun tak mampu nge-bricot dan dia turun dan turun pun tak mampu bricot buat arah baru oke itu sekedar wacana ataupun arah untuk yang sangat jauh nah jadi saran saya untuk di monthly ini cukup teman-teman tandakan ini high dan low CS monthly tersebut nah jadi tujuannya kita memarking nih marking pergerakan market dalam bulan ini seperti itu jika dia beri ke atas ini nanti maka bulan depan kita akan predik dia akan cari setup buy seperti itu dan ini pun juga low nya kita gambar kita marking dengan horizontal line jangan lupa namanya namanya dibuat seperti ini seperti saya contohkan high high CS monthly seperti ini high CS monthly oke di bawah sini low CS monthly oke low CS monthly oke buat nama seperti itu jadi ketika market nanti menghampiri area itu teman-teman udah tahu oh ini low support monthly nih nah seperti itu nah seperti itu ini high high dari CS monthly nih seperti itu nah jadi untuk untuk pewarnaan untuk pewarnaan disini saya bagi tahu juga untuk lebih mudah kita mengesan oh ini resistant seri ini high CS daily ini CS H1 ini CS H4 nah saya buat perumpamannya simple saja yang mudah untuk kita ingatkan dalam sehari-hari jadi disini saya buat di monthly karena kita jarang buka di monthly nantinya kita cuma sekali saya buat warna Aqua warna Aqua warna Aqua warna Aqua atau Tosca orang bilang ya nah jadi untuk monthly kita buat warna ini kenapanya seperti yang saya bilang tadi kita tahu nanti zone-zone ini ini sebagai area confirm apakah dia di break apakah dia tidak di break nah disitu nanti kita menentukan nanti arah untuk bulan depan karena ini time frame only seperti itu nah sekarang turun ke time frame weekly nah weekly minggu sekarang kan di candlestick yang ini bayang sebatang ini nah kita tandakan ini saya tandakan merah nah jadi kita turun tengok ini time frame W1 D1 H4 H1 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 terakhirnya nanti di M15 kita coba melihat pattern nanti disana nah baik jadi saya buat warnanya ini untuk mudah teman-teman ingat semua dan saya pun lakukan hal yang sama kita buat namanya seperti yang ada di laguan anak H5 merah merah kuning hijau di langit yang biru nah memang terdengar lucu tapi ini sangat mudah untuk kita kesan bermula dari W1 merah dan D1 kuning H4 hijau H1 biru nah di mondi terserah warna apa ini saya contohkan warna aqua nah disini hal yang sama lakuin ini saya buat low CS kemarin apa enggak ini saya buat disini nih keterangan dia disini nih low CS kemarin cari hit nah hal yang sama kita lakukan di hike nya seperti itu tandakan hike nya nah sekarang turun ke D1 D1 warna kuning D1 warna kuning nah kita tandai D1 terakhir ini dia candle D1 terakhir low nya hike nya juga lakukan hal yang sama kita tandakan namanya low CS sorry bukan D1 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 nah low CS D1 hike nya pun yang sama begitu juga sampai H4 ya H4 terakhir itu dan H1 terakhir warna biru nah itu dia warna biru low dia disini dan high dia disini kita tandakan ini low CS H1 kemarin bahasanya seperti itu yang saya buat kalau teman-teman terserah yang jelas teman-teman paham nantinya itu adalah low CS H1 ketika market sampai ataupun dia nge-break nanti intinya teman-teman tahu warna biru ini CS H1 low nya dia ini seperti itu oke sekarang kita turun ke M15 nah kunci kita setelah mendapat arah tadi itu kita melihat di M15 adalah pattern apa yang terjadi adakah reversal adakah continuation itu yang akan kita perhatikan kalau dia continuation continuation by disini patternnya nanti kita akan menunggu dia di area demand zone FBDZ atau FBDZ nah kita tunggu nih sudah saya markingkan kotak ini begitu juga dengan ininya diberi nama sesuai di temperature mana dia kita jumpa demand ataupun supply tersebut nah disini kita ketemu di M15 saya buat FBDZ M15 karena dia masih press nah saya rasa itu teman-teman semua sudah tahu sudah saya bagikan di dalam drive nah di H1 pun sama H1 FBDZ H1 nah seperti itu berikan nama itu jangan lupa oke nah sekarang setelah kita marking semua seperti ini tadi teman-teman silahkan turun ke M15 kecilkan market apa yang terjadi nampak disini kita tidak melihat satu pun reversal atau HNS tidak kita lihat ya adanya NS disini HNS untuk sell oke nampak ya yang ada kema minggu hari apa ini pokok disini ada disini saya ambil buy nampak nih ini 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 nah disini ada pattern disini nah saya masuk di pattern head and shoulder disini tadi kemarinnya ini nah nanti untuk bagaimana entry selanjutnya biar teman-teman tahu lagi live nya macam mana nanti saya jelaskan lagi oke jadi untuk sementara ini kita cukup marking ini dulu oke tambah saya tambah sedikit untuk seumpamanya nih nanti hari Senin setelah close CS hari Senin lakukan hal yang sama seperti tadi marking zone nah marking zone hari ini ini nih untuk hari Senin yang kita lukis sekarang nih predik kita untuk hari Senin di hari Selasa yang akan kita rubah ialah entah itu paginya yaitu sebaiknya si pagi pagi jam 7 ataupun jam 6 teman-teman boleh lukis bermula dari D1 cari CS D1 itu yang hari Senin itu close high dan low nya tandakan dengan horizontal line warna kuning seperti ini dan turun lagi H4 nya teman-teman cukup memindahkan yang ada sekarang ini aja lainnya seperti itu marking terus marking terus seperti itu jadi setelah lakukan seperti itu disini kita nampak nih oke saya kita lanjutkan ke analisanya untuk cara markingnya teman-teman saya rasa sudah paham dan dimana area-area kita menunggu nah sekarang kita tunggu ke M15 tadi di M15 kita melihat tidak ada button reversal ya kita turun M5 pun tidak ada reversal ya nah untuk rekomendasi dari saya memang pattern reversal itu banyak ya ada double top triple top nah kalau berdasarkan pengalaman saya saya lebih merekomendasikan kepada teman-teman cari HNS saja head and shoulder saja ya nah kalau seperti ini kita bisa mengaksumsikan dia nanti bisa turun meskipun disini trend tengah up ya tengah up kita tengok dan tidak ada pun machine pattern disini tentu asumsi kita untuk ke depannya ataupun senen nanti kita akan mencari setup by di area sini karena ada demand seperti itu itu dan ini pun juga berkemungkinan dia akan jadi head and shoulder nantinya syaratnya apa pertama dia harus break demand yang ini demand di time frame M15 dia harus break kenapa karena disini adanya bahu kiri dan ini leher kiri dan ini head ataupun kepala tentu syarat dari SOP hand and shoulder yang saya tuliskan di dalam SOP bagaimana kita menandakan hand and shoulder itu disini kita mencari engulfing 3 ciri-ciri engulfing yang saya tuliskan di SOP jika dia memenuhi syarat disini kita lihat ada CS yang break CS yang tertinggi yang mendekati kepala kalau yang ini tidak ada CS yang nge-break CS cell nge-break CS by sebelumnya nampak ya nggak ada ya kita besarkan nah disini kita nggak nampak nih nggak ada CS cell yang nge-break minimal 1 batang maksimal 3 batang CS tidak ada nah disini kita jumpai nih dan ini nah disini kita ketemu satu nih kita ketemu satu SOP dari head and shoulder ataupun lab kirinya sorry lab kiri shoulder kirinya bahu kirinya seperti itu nah syarat diapatan ini akan berlaku penurunan meskipun sebelumnya kenaikan ya meskipun sebelumnya kenaikan trend up maksudnya dia akan palit dia membuat pattern ini palit untuk turun maksud saya jika demand di M15 ini tadi di breakout di bawah tentu sesuai dengan SOP yang pernah saya menggambar yang saya lukis dan saya kirim di grup syarat SOP dari hand shoulder itu palit dia ya harusnya dia break ini ini low seperti ini sorry salah disini nih dia harus lebih rendah bahu kanan dari bahu kiri ataupun simpelnya teman-teman tinggal cari demand dan low dari demand itu di break sama CS yang akan menjadi bahu kanan leher kanan ini begini ilustrasinya teman-teman harus mencari gigantik seperti ini nanti ini ini yang akan kita tunggu target kalau dia palit target kita disini nah disinilah kombinasi kalau terjadi ya seumpama nanti terjadi seperti ini patternnya hand shoulders untuk turun karena disini masih 50-50 oke saya jelasin sedikit lagi jika ini resisten ini di break CS break ke atas maka besar kemungkinan trend masih continuation by oke kenapa teman-teman bisa lihat gak disini ada resisten warna biru itu H1 warna merah itu W1 ya weekly warna kuning itu D1 nah jika dia break ke atas ini nanti maka besar kemungkinan GU akan tetap lanjut penerbangan ya trend up maksudnya tapi jika resisten ini yang kuat nanti marking zone kita tadi ini kuat dia dan kita tunggu dia ya akankah dia membuat leher kanan jika dia buat leher kanan nantinya teman-teman tinggal tarik pibohenjut nah SOP pun sudah saya bagikan di dalam grup nanti teman-teman bisa lihat sendiri nah kita asumsikan disini intinya high dari head ini low dari bahu kirimu nah kita tarik tarik nampak di kitchen level kita disini pas bertepatan di bahu kiri sama bahu kiri nah nampak disini dia retest seperti inilah perkiraan kita nanti ini kita boleh perkes kalau dia mau turun nah disini pun nanti dimana ini teman-teman tinggal cari pengkukunya misalnya ada disini EBEZ nah itu semakin confident lagi filter SND nya valid atau tidak nah cara untuk filterisasi SND valid atau tidak saya juga udah buatkan SOP nya silahkan silahkan teman-teman lihat di video ataupun di PDF nanti yang sudah saya kirimkan oke nah kira-kira seginilah sekilasnya nanti kita tunggu kalau dia turun seperti ini harus ada head and shoulder seperti ini nanti tapi kalau dia break yang ini maka kita akan mencari pattern by cari cari entry by maksud saya nah seperti itu sekarang kita hapus dulu yang ini karena A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajib oke kita lanjut jadi itu yang akan kita tunggu akankah dia break resistance ini nantinya ataupun pattern head and shoulder akan terjadi nah kalau dia nanti teman-teman lihat turun ke sini silahkan filter di manang ini nanti kalau dia batal maka dia akan jemput lagi di manang ini jika dia batal lagi nah insyaallah dia akan membuat leher kanan nantinya seperti itu nah intinya teman-teman tinggal filterisasi terus ke teman kecil kalau ini nanti gagal dia break dan low di sini dia ini di break dia tentu dia turun nantinya teman-teman pasti bisa nanti cari setup cell di mana di M1 cari dia cari parten head shoulder di M1 ini untuk ambil ke bawahnya nanti ambil cell nya tentu teman-teman perlu hati-hati karena selagi dia masih di time frame lebih besar ini tadi kita nampak di M15 ini dia masih trend up karena kalau kita ngambil sini tentu kita akan mengambil koreksi dia nah itu teman-teman perlu hati-hati kalau mau menghenjut jaga load seperti itu karena target kalaupun kita selantinya minimal target kita di sini maksimal dia di sini nah kalaupun dia nanti palit sampai di sini turun membuat parten dan naik membuat bahu kanan dan dia terjun nah disitulah ketika dia masuk ke sini ataupun ke sini kalau teman-teman dapat setup cell nantinya silahkan lakukan silahkan lakukan cut profit 80% dan hold 20% nya untuk lebih aman nya nanti seperti itu tapi jika dia dia batal untuk penurunan dan dia naik disini pun kita dapat sedikit isarat nih adanya pattern continuation sorry continuation by nih saya melihat seperti ini nah 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 adanya seperti ini jadi saya harap kita tunggu dia nanti break ini break break ini ke atas karena resistan yang besar ini kalau dia break ke atas tinggal kita cari setup setup by dia nanti dengan pattern juga nah tentunya BBMA disini teman-teman bisa lihat sendiri di HP masing-masing ini tentunya ini CSM nih ini CSM dan sekarang ini dia berada di re-entry zone re-entry di mid BB ini nah tentu karena SOP mid BB kita nggak pakai kita hanya pakai MA5 dan MA10 low ya kita hanya pakai MA5 dan MA10 low nah tentu ini kemungkinan dia akan batal turun ke bawah nah begitulah prediksi saya tapi alangkabatnya kita lihat langsung besok di hari Senin oke jadi begitulah cara kita marking zone sebelum entry nah untuk daily kita bermula untuk daily nah seperti ini tempat saya buy disini saya dapat di akar semuanya karena pattern tadi pattern dan pibohenjut tadi ada pattern kombinasikan pibohenjut tunggu ataupun nanti saya buatkan lagi satu video bagaimana kita bermula dari SND seperti ini contohnya nih supply yang press ketika market masuk ke sini nanti nah kita tengok bagaimana cara entry nya pula disini tapi secara keseluruhan kita marking zone dan cari arah dari pergerakan market seperti yang saya jelaskan tadi oke saya selesai cukup dulu untuk video ini jika ada pertanyaan atau masih yang kurang paham silahkan teman-teman tanyakan di dalam grup ataupun bisa private chat dengan saya oke saya tutup dulu lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih